ingin nggak musang ping katanya durian yang terbaik di dunia saat ini saya berada di pasar Muara Karang pasar ini sudah menjadi tujuan wisata kuliner yang datang dari mana-mana dari Bandung dari tempat-tempat sekitar termasuk teman-teman aku cinta masakan Indonesia hari ini datang ke sini tapi saya lihat bukan icip-icip makanan saja tapi bisa menunggu mengunjungi pasarnya dimana di pasar-pasar itu kita belajar untuk melihat bahan-bahan yang berkualitas nanti saya coba akan mengolah bagaimana mengolah makan Indonesia dengan bahan-bahan kualitas dengan cara yang benar ini 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 yang orang-orang ini dalamnya orang-orang bisa dilihat kalau dikocok ini udah asin banget udah asin bisa dilihat jadi ini beberapa hari ini ini udah semingguan ini udah semingguan ini kalau sekarang bisa kalau kelamaan kasihin bos kalau kalau buat sebab buat ini mau dibesain ya ya masuk mat deh ini nih udah keras kuningnya udah keras ya ini yang merah darah itu ini yang merah darah itu yang medan punya itu udah keras nah itu yang medan punya itu udah keras ya nah itu udah udah jadi bos udah jadi ya ini ini berminyak ya itu berminyak yang merah darah kalau ini yang kuning tadi perbeda ya ini yang kuning ya nah ini perbedaannya nih iya itu apa dong mana ini yang kuning ini yang merah cuma ini yang oranye ini yang merah darah ini ini pakai ayam apa nih? ayam kalasan bedanya ayam kalasan? sama kampung kalau ayam kampung yang beneran? ini oh di jino lihatnya gimana? lihatnya bedanya di kaki hitam bisa dibuka kan? bisa kalau ini namanya ayam kalasan ini kalasan kalau ini ayam kampung ini ada ini ya? ini laki ini mulutnya juga beda ini ayam kampung cewek ini cewek? oh jadi ujungnya ada hitam ya? dia mulutnya hitam kalau ini mulutnya gak hitam kalau ini berapa nih? kalau ini harganya berapa? 70 70 ini? ini 38 cuma diangkat beda ini 38 ini 70 70 orang ini yang ini yang ini ini yang